Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Embun Pagi 57 Udah lama ya kita gak upload video ini Karena Gimana ya Kondisi keuangan masih Belum stabil jadi Belum sempet juga Karena Sibuk juga aku ngurusin Ini lagi bisnis jam Alhamdulillah Ini kita mau Ke jasa pengiriman Mau ngirim paket jam Ke daerah mana tadi Daerah Magetan Alhamdulillah ada yang laku jamnya Jadi kita mau ke Jasa pengiriman nanti paling Sekalian jalan-jalan beli Beliin jajan Buat anak istri Oke terima kasih banyak Yang Yang masih setia dengan Embun Pagi 57 Terima kasih banyak Yang selalu mendukung Embun Pagi 57 Dan Yang selalu mendoakan Embun Pagi 57 Semoga Teman-teman semua diberikan Kesehatan dan Kelancaran Rezekinya Amin Amin Ya Rabbal Amin Nah ini kita sudah masuk Di jalan raya ini Ini masuknya jalan raya Sultan Hasanuddin Apa ya Apa masih jalan raya Tahu Kumar Kurang Lupa saya Oke ya ikuti terus Perjalanan kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 kentang selamat menikmati selamat menikmati menikmati iya selamat menikmati 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 apa kabar kerut ya abis makan seplak terus es krim ya kan es krimnya buat Kenan satunya kan ada dua satu aku oh satu Kenan yang satunya kita berdua ya iya enggak punya kuih itu Oh itunya juga kan gambarnya kan goyang goyang-goyang kan kalau ngomong ada gambar goyang-goyangnya yang goyang-goyang mana yang dibawa berarti nyambung nggak apa-apa iya nyambung cuman kedik-kedik mana sih ya Bu katanya saya tahu warung seplak Pakmin gitu apa enggak enggak ada tulisan luarung seplak pokoknya Pakmin dan sampai jumpa di video selanjutnya kamu mau beli apa bu? sebelah kan? sebelah aja kenan mau kenan? oh apa kenan? oh bulan oh bulan iya itu namanya bulan kenan lihat bulan mana bulannya nan? awas ntar jatuh mana bulannya nan? mana bulannya? awas ntar jatuh jangan nanti dimarahin eh nggak boleh nan waktunya pulang tadi aku beli sebelah eh anaknya ulang tahun kebetulan rezeki kenan nih dapet bingkisan bingkisan ulang tahun ya nan ya? iya anaknya ulang tahun yang ketiga tahun tak kurang ini terang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati duduk di bawah aja jangan di kasur ntar itu ntar netes ke kasur duduk di bawah aja sana senderan di tembok senderan di tembok sana senderan di tembok bu tembok sono iya itu enak dia maunya es krim dulu kali es krim dulu iya duduk sini duduk sini nah emang ini enak banget sih es krimnya iyalah mahal enak nan mantap enan mantap gimana mantap tangannya gimana ibu mau naruh dulu ya ini buat ibu ya tertumpah jangan nganu sendiri ini seplaknya mantap ini seplaknya mantap banget jadi sini ada otak-otaknya jadi sini ada otak-otaknya ada minyak terus ada apa kerupuk rasanya pedes makanya dikasih nama sebelah oke ya mungkin itu saja video kita hari ini ya video jalan-jalannya ya jadi aku sadar ya aku belum bisa ngasih banyak duit ke istri belum bisa ya intinya belum bisa ngasih banyak duit jadi bagaimana caranya aku membahagiakan anak istri dengan cara yang duit sedikit lah ya Alhamdulillah kecukupan lah karena menjadi seorang istri itu capek banget ya seharian itu ngurusin anak ngurusin suami ya kan bangun pagi masak nyuci terus nyuapin anak ya kan oke lah sebagai suami juga capek kita kerja nyari duit tapi secapek-capeknya suami ya kan dia habis pulang kerja ya mandi habis mandi udah tinggal duduk terus minta dibikinin kopi terus tinggal ini mainan hp kadang ada yang main game kadang ada yang macem-macem sih ada yang main game ada yang scroll-scroll ini tiktok joget-joget ya kan ya seperti itulah jadi kalau seorang istri seharian full itu capek ya kan jadi bagaimana caranya ya kan seperti aku ini membahagiakan seorang istri dengan cara yang sederhana gitu loh karena kalau gak begitu nanti seorang istri sering marah-marah sih intinya apalagi kalau ekonomi pas-pasan ya kan pasti sering marah-marah karena ya capek banget lah menjadi seorang istri mungkin kalau teman-teman lihat kita hidupnya bahagia-bahagia terus ya kelihatannya ya kan dibalik kamera ya sama aja jadi dalam rumah tangga ya sama aja ada asam manisnya lah seperti itu ini mohon maaf banget bukannya sok pinter ya kan ini sekedar cerita aja oke mungkin itu saja terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pedes sebelahnya pedes udah habis nan iya nih dikit lagi ya ya nanti habis mam es krim terus bobo ya cikat gigi dulu sikat gigi terus bobo sama pepiston gak ya 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 Terima kasih.